Ketika dia berkerumun, lalu Pak Jokowi melambaikan tangan. Itu menandakan akan memanggil kerumunan. Pak Jokowi membagikan, dia kan supenir, apapun barangnya itu kan. Itu juga merekatkan kerumunan itu. Dan faktanya kerumunan itu ada dan terjadi. Nah ini yang menjadi kritik kepada Pak Jokowi dari publik. Nah oleh karena itu, kita ya sebagai anak bangsa ini meyakini bahwa itu adalah hal melanggar protokol kesehatan. Oleh karena itu, masyarakat dan publik sekarang bertanya-tanya, apa bedanya dengan Habib Rizik katanya? Ketika dia ada kerumunan, lalu didenda. Bisa jadi protokol er ngasih supenir isinya masker. Saya tadi baca berita nih, saya sampe baca semuanya, isi supenirnya apa? Isi supenirnya adalah masker. Jadi bisa jadi, yo masker, yo masker. Dengan arahan supaya mereka bubar. Baik sahabat semua, sebelum melanjutkan menonton video ini, silahkan di subscribe channel saya ini. Dan di klik ikon loncengnya. Terima kasih. Baik sahabat semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kerumunan. Presiden Jokowi menimbulkan kerumunan. Nah itu yang banyak beredar, berita-berita. Dan saya tersenyum saja. Apalagi ada yang menyamakan kerumunan itu hampir sama dengan kerumunan yang terjadi sama HRS. Dan ada banyak yang mengatakan, selalu atas nama rakyat. Rakyat yang mengatakan bahwa kerumunan itu sama seperti HRS. Pokoknya semuanya begitu. Contoh kita lihat di video ini. Ada namanya Ujang Komarudin, pengamat politik. Ya kita dengar. Pertama tentu Presiden punya instrumen yang tinggi dan besar untuk bisa mendeteksi terhadap kerumunan itu. Jadi kalau kerumunan itu misalkan dijawab oleh pihak istana bahwa itu tidak disengaja. Itu euforia daripada masyarakat di sana. Itu oke. Tapi persoalannya adalah ketika dia berkerumun, lalu Pak Jokowi melambaikan tangan. Itu menandakan akan memanggil kerumunan. Ya, melambaikan tangan atau membagikan souvenir. Nanti akan dijawab oleh dokter Tirta ya. Kita lanjut. Pak Jokowi membagikan. Ya kan, souvenir. Apapun barangnya itu kan. Itu juga merekatkan kerumunan itu. Dan faktanya kerumunan itu ada dan terjadi. Nah ini yang menjadi kritik kepada Pak Jokowi dari publik. Nah oleh kena itu. Oke, dan faktanya kerumunan itu ada dan ini yang menjadi kritik bagi publik. Sahabat, publik yang mana. Dan saya yakin publiknya itu kayak itu saja. Paling bangsa Ruki Gerung. Pokoknya publiknya itu kayak itu saja. PKS atau Demokrat. Paling-paling gitu aja. Orang yang memang dari dulu itu gak pernah suka sama Jokowi. Terus ustad-ustad sesat. Kenapa saya bilang sesat? Ustad itu harus mengajarkan agama secara benar kepada orang lain. Dalam satu hal tentang takdir saja. Allah telah mentakdirkan Jokowi menjadi presiden. Tapi dia tidak pernah berhenti. Jadi yang takdir menurut dia itu apa? Maunya. Apa maunya? Pak. Pak. Padahal dia bangsa ustad. Makanya saya sebut sesat. Iya kan? Saya heran. Salah satu rukun iman itu adalah percaya kepada koda dan kadar. Ya. Percaya kepada itu. Nah bangsa ustad sendiri yang nyinyir-nyinyir. Siapa si tengku segala macam pokoknya itulah. Dan menyama-nyamakan dengan kejadian HRS. Kita lanjut. Kita ya sebagai anak bangsa ini meyakini bahwa itu adalah hal melanggar protokol kesehatan. Kita sebagai anak bangsa kita yang mana? Ya orang-orang itu saja. Kita. Kita. Saya gak termasuk. Itu memang terjadi kerumunan. Tapi bisa apa penyebabnya? Kita lanjut. Oleh karena itu masyarakat dan publik sekarang bertanya-tanya. Apa bedanya dengan Habib Rizik katanya? Ketika dia ada kerumunan lalu didenda. Nah akhirnya publik pun mengatakan. Bagaimana ya bisa mendendakan Jokowi tidak gitu loh. Nah. Akhirnya masyarakat dan publik bertanya-tanya. Apa bedanya dengan Habib Rizik? Eh pakai ini. Intelektual. Habib Rizik ketika dia datang ke Indonesia di bandara. Itu gak ada dipersoalkan. Karena itu memang spontanitas dari masyarakat yang mencintainya. Demikian juga yang terjadi pada Presiden Jokowi di sana. Habib Rizik akhirnya didenda dan ditangkap. Karena memang membuat acara. Mendatangkan keramaian. Dengan membangun tenda-tenda yang banyak, panjang. Tahu kan perbedaannya? Makanya Allah telah mentakdirkan setiap manusia otak. Dan pakai otak itu. Itu adalah anugerah. Dan jadikan otak itu agar menjadi intelektual yang bagus. Yang baik. Gunakan itu. Dalam video ini gak perlu percaya sama saya. Tapi percayakan kepada intelektual sahabat sendiri. Yang telah Allah anugerahkan kepada sahabat. Jangan mau dibodoh-bodohkan sama orang lain. Sama ahli politik. Sama ustad-ustad yang tidak tahu junturungannya. Siapa saja boleh hafal ayat-ayat. Siapa saja boleh ini. Tapi agama itu untuk memperbaikin diri ke dalam. Sehingga tidak mau menyalahkan orang lain. Nah kita lanjut. Ketika dia kerumunan lalu didenda. Nah akhirnya publik pun mengatakan. Bagaimana ya bisa mendenda Pak Jokowi tidak gitu loh. Ini yang selalu digiring. Ini yang selalu digiring. Kenapa Pak Jokowi tidak? Bahkan ada memang kemarin yang melapor ke polisi. Enggak akan diterima. Polisi itu lebih cerdas. Polisi bekerja sesuai undang-undang. Kenapa? Ya kejadian di bandara tentang HRS. Tidak dikasuskan. Karena itu aksi. Aksi dari masyarakat yang mencintainya. Saya juga tidak pernah bicara soal itu. Itu hal yang spontan. Sama halnya kejadian dengan presiden datang ke sana. Saya tahu si gelintir orang-orang ini. Pokoknya apa saja pasti Jokowi yang salah. Apa saja. Padahal kalau kita melihat ini suatu kesalahan. Timbulnya kerumunan yang salah itu masyarakat yang berkerumur. Karena enggak diundang. Atau protokolnya. Nanti akan dijelaskan lebih lengkap oleh Dr. Tirta. Nah kita lanjut. Ini dari Pak Saleh Daulai. Beliau politisipan. Sebetulnya saya sekali lagi mengatakan tidak menyalahkan presidennya. Tapi protokoler ini yang tadi tidak menjaga jarak dan juga tidak menghindari kerumunan. Nah ini baru dia memakai intelektual yang bagus. Saya betulnya saya tidak menyalahkan presiden. Dan benar. Ya kan. Presiden itu ada semua protokolnya. Ada ini segala disiapkan. Ketika gagal di lapangan bukan presiden yang salah. Dan orang-orang sebelah-sebelah itu kan selalu apa presiden yang salah. Jangan sahabat mudah diperbodoh-bodoh oleh narasi-narasi yang dikembangkan oleh orang-orang itu. Seperti ada salah satu thumbnail di video Roke Gerung. Saya lihat saya enggak mau nonton video dia. Enggak ada gunanya. Dia bilang, Mui menganjurkan apa itu? Kita lihat. Nah. Dilihat gawat. Mui desa presiden Jokowi ditahan. Nah ini digiring. Mui, Mui, Mui. Mui itu siapa? Lalu pakai ini. Oke. Inilah cara saya berintelektual. Inilah cara saya berpikir. Sekarang mari kita lihat. Apa menurut dokter Tirta tentang hal ini. Ya. Mari kita lihat. Hilangkan kebencian baru nanti akan paham. Jangan menyamakan suatu kasus yang tidak ada relevannya. Kalau mau disamakan, disamakan dengan kasus yang aksionalnya sama. Contoh CPT HRS di bandara itu enggak ada di kasus kan. Enggak ada di polisi kan. Karena itu memang aksi masyarakat. Yang mencintai HRS. Harus ada perbedaannya. HRS ditahan gara-gara dia membuat keramaian. Acara perkawinan anaknya. Mengundang orang dengan adanya tenda-tenda yang sangat panjang. Jelas kan? Paham kan perbedaannya? Nah, polisi itu cerdas. Dia bekerja sesuai undang-undang. Kalau dalam hal ini. Jadi siapapun yang mau melaporkan bahwa ini kesalahan Jokowi tidak akan diterima. Dan jangan anggap pihak kepolisian tumpul ke atas. Tidak. Tidak masuk. Dan orang-orang ini. Orang-orang yang selalu salah-salah. Apa saja Jokowi salah. Dia akan selalu bilang begitu. Tuh lihat. Hukum tumpul ke atas. Sementara masyarakat bukannya dicerdaskan sama dia. Dibodoh-bodohi. Dibodoh-bodohi demi sahwat politiknya. Oke, mari kita nonton. Dr. Peter bicara. Ya, jadi gini sih. Saya bahas analogi ya. Misalkan ada seorang artis. Let's say artis itu saya. Anggap saya artis. Terus saya datang di undang panitia. Panitianya itu panitia musik. Ternyata di panitia musik itu kan. Namanya pembawa acara harusnya dijaga oleh protokol. Dijaga oleh panitia. Wah, ternyata penontonnya bisa terobos barikade. Ya kan? Yang salah berarti pembawa acaranya. Berarti yang nyalain Pak Jokowi saya tanya itu. Berarti yang nyalain Pak Jokowi berarti. Saya kalau pembawa acara. Terus saya terkenal itu. Saya dihabis Jumatan. Terus orang rame-rame ngajak foto saya. Berarti saya salah. Saya seperti itu aja mikirnya. Nah, berarti dari sini kan yang perlu dipermasalahkan adalah. Bukan sosok Pak Jokowi-nya. Sesuai dengan video saya di 10 detik terakhir. Harusnya disoroti adalah. Kerjasama antara protokoler. Dan aparat daerah. Ini ada presiden nih. Ke NTT. Di mana ada warga pengen ketemu kepala negara. Oke, kalau saya bilang kemarin simbol negara salah. Saya minta maaf kalau salah. Tapi kan beliau kepala negara. Jadi sosok. Penarik masa. Berarti logikanya harusnya protokoler. Bekerjasama dengan aparat daerah. Mensterilisasi daerah setempat. Kalau ada warga. Yang bisa menembus barikade. Loh kok yang salah presidennya. Ada SOP. Terus yang kedua. Ada pelanggaran serius. Yang pelanggaran serius itu adalah. Terjadinya kegagalan. Orang-orang di lapangan. Beliau presiden. Bukan dokter Tirta. Bukan Raffi Ahmad. Bukan Nahli Lintar. Namanya presiden. Kalau ada orang kerumunan. Harusnya barikade dijaga. Itu video dipotong. Video utuhnya. Itu mobil beliau langsung diseruduk orang banyak. Pas pampres dua orang naik motor gede. Sampai rubuh. Pas pampres rubuh. Jadi logikanya itu warga banyak. Sampai jadi presiden. Lihat warga nyegat. Ditubruk. Pasal ditubruk. Maju kena mundur kena. Berarti yang bisa membuat bubar. Presidennya keluar dari atap. Yo yo yo. Oke dokter Tirta. Saya kasih contoh. Saya selama ngisi seminar 645 kali dari 2014. Saya setiap datang ke seminar. Selalu bawa dia. Mau gak disuruh apa gak. Itu ada setok. Kecuali pak presiden baginya handphone giveaway. Atau bagi sepatu. Sepeda dilempar. Itu bagi cuma kaos. Bisa aja nyetok. Kalau yang dipermasalahkan hadiah. Itu kan terdalam rangka. Supaya membubarkan perumulan. Orang bilang. Berarti dokter Tirta cebong. Kemarin pas Pak HRS gak kayak gitu. Loh. Saya dengarkan dulu. Pada waktu Pak HRS datang nih. Mendara di bandara. Saya emang kritisi? Enggak. Itu spontanitas. Pada waktu kejadian di Bogor. Emang saya kritisi? Enggak. Yang saya kritisi dari Pak HRS adalah. Pernikahan di petamburan. Yang ada tenda-tendanya. Itu viral. Kok jadi dibandingkan bandara? Kalau di bandara. Setahu saya. Itu tidak dipermasalahkan. Orang Pak Mahfud sendiri yang bilang. Mengecewakan spontanitas. Lain kali tolong dikoordinasi. Yang dipermasalahkan petamburan. Makanya ada pencobotan pejabatan. Enggak. Kalau emang bagi souvenir jadi masalah. Berarti gini. Yaudah kalau emang jadi bagi souvenir mengundang masa. Masanya ada sebelum dibagi souvenir. Atau masanya ada setelah dibagi souvenir. Kalau dari saya sih. Simpelnya seperti ini ya. Orang yang menyalahkan Pak Jokowi. Berarti belum pernah terkenal. Dah gitu aja. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena Pak Jokowi itu dalam posisi. Saya bahasnya Pak Jokowi ya. Bukan protokoler. Kalau protokoler. Di video yang saya semenit. Yang udah viral. 20 detik trial. Saya juga nyalain protokoler. Yang saya digoreng itu adalah. Saya dianggap membela Pak Jokowi. Karena saya cepok. Dan di saat yang sama. Saya mengkritik Pak HRS. Nih saya bilang nih. Pak Jokowi di saat itu. Di saat yang serba salah. Mau nerobos gak bisa. Mau mundur gak bisa. Kerumunan tetap ada di situ. Bener katanya. Teman-teman. Bisa jadi protokoler. Ngasih souvenir isinya masker. Saya tadi baca berita nih. Saya sampe baca semuanya. Isi souvenirnya apa? Isi souvenirnya adalah masker. Jadi bisa jadi. Yaudah masker. Yaudah masker. Dengan arahan supaya mereka bubar. Nah yang digoreng adalah. Yang saya gak setuju adalah. Media menggoreng. Presiden membagi souvenir. Menciptakan kerumunan. Nah saya tanya. Kerumunannya itu ada sebelum souvenir. Jangan digoreng seolah-olah souvenir itu yang menyebabkan kerumunan. Improvisasinya blunder. Saya setuju. Niatnya baik. Bener. Karena protokoler menyarankan. Yuk bagi masker aja pak. Siapa tau bubar. Nah direkam lah sama video di cut. Jadi apa yang menjadi perbaikan. Menjadi perbaikan adalah. Kalau ada tokoh-tokoh pejabat. Seperti Pak Jokowi. Atau Pak Ganjar. Atau Pak Anies. Atau siapapun lah. Tokoh terkenal itu. Yang jadi figur. Kalau di lapangan. Monggo protokolernya menyiapkan. Kalau ada helikopter. Ya naik helikopter. Untuk menjaga kerumunan. Jadi disini tanggung jawab protokol. Masa Pak Jokowi tiba-tiba. Yo bro aku pengen naik jeep. Gak mungkin lah. Pasti protokoler akan menyarankan. Yang paling aman. Untuk pemimpin negara ini. Nah itu artinya adalah. Tanggung jawabnya istana ada tiga. Bukan saya menggurui Pak Dhani. Saya sudah siarankan itu di video. Tapi gak tau. Netizen kan taunya saya bela Pak Jokowi. Intinya kalau sekarang bela Pak Jokowi itu. Dianggapnya salah. Itu di netizen. Saya harus bilang di media. Bela Pak Jokowi itu adalah tindakan anti mainstream. Yang membutuhkan nyali besar. Intinya kalau bela pemerintah dianggap anti rezim. Wadah lah gak usah nutup-nutupin itu. Padahal ya beliau salah gak salah disalah-salahin. Tindakan dari istana itu ada tiga. Pertama adalah. Melakukan 3T di NTT. Sebagai tanggung jawab. Atas kesalahan prosedur yang dilakukan protokoler. Kedua. Tim protokoler serta pejabat daerah setempat. Harus melajak dan meminta maaf kepada media. Apalagi gak protokolernya. Bahwa ya emang aku salah. Dan ketiga. Kembali lagi. Dicek. Kan tadi 3T. Ditingkatkan tesnya. Itu artinya edukasi di luar Jawa. Itu tidak sebagus di pulau Jawa. Buktinya kalau kita mengadakan di Jawa. Orang-orang masih takut keluar. Buktinya mall sepi. Rumah makan sepi. Artinya ada PR buat kita nih. Para satgas. Bahwa kita harus meningkatkan edukasi di NTT. Nah dan saya juga tahu. Nomor 4 nih. Ternyata kalau membela Pak Jokowi. Apapun dianggapnya antek rezim. Nah. Saya lihat itu loh. Kayak gini. Oh yaudah. Baik sahabat semua. Demikian saja video saya kali ini. Semoga sahabat selalu memakai intelektual yang telah Allah berikan. Kepada sahabat sebagai anugerah. Dan pakai intelektual itu dengan amat sangat baik. Baik sahabat. Saya hanya menyampaikan. Dan ya. Terserah sahabat berpikir. Cara berpikir yang bagaimana yang sahabat mau pakai. Baik sahabat semua. Sukses bagi sahabat dan saya disini. Serta kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sebangsa setanah air. Kita dianugerahi oleh Tuhan. Dan sudah menjadi hukum Allah. Kita hidup dalam perbedaan. Berbeda suku. Berbeda agama. Berbeda etnis. Berbeda bahasa daerah. Berbeda budaya. Berbeda adat. Berbeda tradisi. Inilah yang namanya Indonesia. Negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan sampai karena perbedaan agama, suku, bahasa daerah, tradisi. Menyebabkan kita menjadi kelihatan tidak satu. Tidak bersatu. Sahabat. Musuh nyata negara kita adalah kabar dusta. Koruptor. Mari kita jaga NKRI ini. Karena pendahulu kita sudah sepakat. Bahwa kita bineka tunggal ika. Berbeda-beda. Tetap bersatu. Mari kita bersatu. Membangun Republik Indonesia ini. Yang akan hidup untuk selamanya. Merdeka. Bersyukur atas negara yang besar ini. Bersyukur atas keberagamannya. Dan kita disatukan oleh Pancasila. Sukses buat sahabat semua. Dan sukses selalu buat negara kita. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.